Akibat kanker cervix yang dideritanya, sudah tiga bulan lamanya Julia Perez masih terus menjalani berbagai perawatan intensif di sebuah rumah sakit. Namun kesehatan Juppe kian hari kian menurun, hingga membuat pemilik nama asli Yuli Rahmawati ini harus dipindahkan ke ruang isolasi. Berita ini semakin berembus kencang setelah ruang rawat Juppe selama tiga bulan terakhir dibereskan dan sebagian besar barang dibawa pulang pihak keluarga. Lalu seperti apa sebenarnya kondisi kesehatan Juppe saat ini? Sebelum tindakan yang kedua, polis syaraf dulu itu yang pertama karena mereka ingin mengecek bagian kepala mojipe itu ada tidaknya lebih kejang-kejang. Karena kesadarannya kan menurun sekali saat itu, jadi YG itu mau membelihan bagaimana kesadarannya sendiri di dalam kepala. Tindakannya kayak EEG, buci darah, EEG itu, gak tau sih ngatanya apa, tapi EEG itu... Kebo masih? Kebo gak bisa? Kebo gak bisa karena kondisi. Perkembangannya itu masih lemas, terus dokter minta tolong gitu untuk warga mesti harilkan ruangan dengan tidak ada kunjungan tamu dulu. Jadinya kita yang dengerin dokter lah daripada mojibah masuk S.E.U, kita lebih baik oke, kita ngekat tamu dulu gitu-gitu. Jadinya, mohon maaf sekali yang belum bisa menjemuk sampai sekarang. Kondisi mojibah ini kan gampang menurun. Karena menurun ini dengan orang yang datang itu kan kita tidak tahu kan membawa bakteri apa, membawa virus apa, yang menyebabkan nanti mojibahnya turun lambah, turun lagi gitu kan kondisinya. Jadi itulah dimaksud seori lah, bahkan keluarga pun diminta begitu masuk itu cuci tangan, bersih, ganti baju kalau perlu, yang baju di luar ini begitu masuk kita ganti lagi pakai baju kamar gitu kan, baju-baju ruangan lah gitu. Jadi memang jangan baju-baju di luar ini, aku baru keluar ini tuh dibawa masuk lagi, terus puluh puluh Juppe itu kalau bisa jangan. Dengan kondisi kesadaran Juppe yang menurun hingga harus masuk ke ruang isolasi, membuat pihak keluarga terpaksa menolak kunjungan bagi beberapa orang yang ingin menjemuk Juppe. Namun karena suatu alasan, salah satu selebritis yang diperbolehkan untuk membesuk adalah Ruben Onsu. Lantaran dirinya dianggap selalu memberikan dampak positif di setiap kedatangannya. Ya sebenarnya emang gak boleh menjemuk dulu, kalau Ruben kan kecuali yang udah seperti keluarga. Mereka itu, pesahabatannya tuh emang luar biasa. Jadinya ketika Ruben datang, Juppe itu bisa bangun dan dia bisa tahu gitu kan, kalau itu Juppe jadinya dia tuh suka pegang-pegangin Ruben gitu. Padahal Juppe itu bisa seharian gak tertidur, seharian tertidur gitu kan. Kita panggil-panggilin, dokter panggil-panggilin, Juppe, Juppe bangun yuk gitu kan. Dokter yang coba bangunin, ayah Juppe bangun yuk gitu, tapi dia cuma yang ke mata tidur lagi gitu. Tapi kalau pas Ruben datang, dia langsung yang Ruben gitu, yang senyum bahagia gitu. Jadinya tuh Ruben benar-benar emang memberi persimangat juga buat dia. Melihat kesehatan Juppe yang kian menurun, lalu adakah keinginan keluarga untuk membawa Juppe menjalani perawatan intensif keluar negeri? Mungkin kalau orang tanya kenapa sih gak pindah ke rumah sakit lain, atau kenapa sih katanya mau ke Jepang atau kemana-kemana gitu. Belum bisa. Keluarga kita tuh kepengin banget. Aku kalau Juppe sehat sedikit aja, duduk aja seperti dulu, aku bawa pergi dia langsung kemana. Tapi kondisinya itu dia tidak bisa untuk berpegian ataupun terbang dengan pesawat, karena itu belum bisa. Itu masalahnya. Jadi kita, ya sudah kita mempercayakan rumah sakit di sini. Bapak-apak-apak-apak-apak-apak juga bagus-bagus, hebat-hebat juga kok gitu. Bapak-apak-apak-apak.